Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Wali Kota Pembatang Syantar Dr. Susanti Dewayani menghadiri pelantikan pengurus cabang Institut Karatedo Nasional Kota Pembatang Syantar sekaligus membuka kejuaraan Karateka Inkanas Open Turnamen Piala Wali Kota tahun 2022 Pengurus cabang Inkanas yang digawangi Boy Warongan resmi dilantik oleh Dewan Pembina Sumut dan Sat Primopolda Sukombes Polo Cristianto Guitomo Bertempat di Aula Primop Jalan Medan Syantar Timur Pembatang Syantar Sumatera Utara Sabtu 17 September 2022 berkisar pukul 11 waktu Indonesia Barat Prosesi pelantikan fungsionaris cabang Inkanas Kota Pembatang Syantar tersebut dihadiri Forkopimda dan Sat Primopolda Sukombes Polo Cristianto Guitomo Ketua Dekranas dan Syantar Erizal Ginting Sekretaris Daerah Pemko Pembatang Syantar Budi Utaris Regat Para OPD dan Perwakilan Pemerintah Kota Pembatang Syantar Atlet serta tamu undangan Ketua Panitia Victor Ramadhan menyampaikan apresiasi kepada pengurus cabang Inkanas Kota Pembatang Syantar yang sudah beberapa kali mengukir prestasi dan mengharumkan Kota Pembatang Syantar Dari hasil laporan ini, saya menyampaikan tercatat sebanyak 24 kontingen dan 317 peserta dari berbagai daerah di Sumut yang mengikuti kejuaraan Karate Inkanas Open Cup Tahun 2022 yang memperbutkan Piala Wali Kota Di sela-sela acara, Dewan Pembina Inkanas Sumut dan Sat Primopolda Sukombes Polo Cristianto Guitomo Kepadanya dia sangat mengapresiasi pengurus Inkanas Syantar yang sudah menoreh prestasi gemilak meskipun kepengurusannya baru dibentuk Memang Inkanas Syantar baru dilantik hari ini Namun mereka sudah meyakinkan dengan prestasi yang diperoleh saat kejurda Inkanas di Medan pada Juli lalu Mereka memperoleh medali 6 emas, 5 perat dan 2 perunggu Baik untuk Pembatang Syantar walaupun terbentuknya pengurusnya baru kita lantik hari ini Tetapi dalam kejurda Inkanas yang berlangsung di Medan Juli 2022 kemarin Pembatang Syantar sudah meyakinkan dengan pesan-pesan saya dalam rangka membina atlet-atlet kita tetap perlu dilaksanakan secara kontinu Dan dari umur sedini mungkin sehingga ke depan dia berprestasi untuk dirinya sendiri dan untuk kota di mana dia dibesarkan Target di depan kita menjaring atlet untuk persiapan kejuaraan daerah dan khususnya pon yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara dan Aceh 2024 Sementara itu Wali Kota Pembatang Syantar Dr. Susanti Dewayani selaku pelindung penasehat Inkanas Pembatang Syantar mengatakan Pemerintah Kota Pembatang Syantar sangat mengapresiasi keberhasilan atlet-atlet Inkanas yang telah menoreh prestasi Dengan dibukanya kejuaraan ini semoga dapat menghasilkan bibit-bibit baru yang nantinya mengharupkan Kota Pembatang Syantar bahkan Provinsi Sumatera Utara Terima kasih, jadi dengan diadakannya kejuaraan Dengan adanya kejuaraan open Piala Wali Kota Pembatang Syantar Diharapkan akan memicu ataupun mendorong untuk semua cabur untuk giat mencari bibit-bibit unggul, bibit-bibit baru para atlet Sehingga ini salah satunya adalah persiapan untuk kita menghadapi pon 2024 yang kebetulan berada Tuan rumahnya adalah Kota Pembatang Syantar dan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Itu persiapan salah satunya adalah persiapan menuju ke sana untuk mencari bibit-bibit atlet yang ada di Kota Pembatang Syantar Yang pertama adalah seluruh olahraga itu, ini adalah semua di bawah jajaran KONI Yang pertama adalah cabur-cabur ini untuk merevisi ataupun menertibkan tata kelola administrasi setiap cabur Kemudian dari situ nanti KONI bisa langsung membina para cabur-cabur itu Kemudian itu salah satunya, kemudian berikutnya adalah melatih para pelatih-pelatih Menyiapkan pelatih-pelatih yang mempunyai kompetensi yang memadai Sehingga dengan harapannya kalau kita sudah mempunyai pelatih-pelatih yang mempunyai kompetensi yang bagus Terus diharapkan bahwa atlet yang dibinanya itu juga akan menghasilkan atlet yang mantap Diharapkan atlet yang ada ini bisa mengharapkan Kota Pembatang Syantar Mungkin provinsi bahkan untuk tingkat nasional Karena kita tahu bahwa atlet Kota Pembatang Syantar adalah luar biasa Dan semua cabur ada di Kota Pembatang Syantar atletnya, terima kasih Dalam pada itu, Ketua Cabang Inkanes Pembatang Syantar Boy Iskandar Warongan kepada media mengatakan Dengan dilantiknya pengurus Inkanes Kota Pembatang Syantar Dapat mencetak atlet-atlet berprestasi di bidang olahraga khususnya di olahraga karate Saya optimis setelah kepengurusan Inkanes Kota Pembatang Syantar Akan lebih mampu meningkatkan prestasi Mari sama-sama kita bahu-membahu memajukan olahraga terkhusus bidang olahraga karate Target ke depan sudah pasti mengenai prestasi yang paling utama Karena kan di bentuknya organisasi karate itu salah satunya adalah Untuk bagaimana anggota organisasi itu bisa mendapatkan prestasi Kita tahu di 2 bulan lewat kejurda Inkanes yang disemak Nah kita berharap nanti di event berikutnya untuk kejurda yang akan datang Kita bisa lebih baik dari itu Karena belum terbentuk saja kepengurusan yang sekarang Kemarin kita bisa peringkat 4 dari 33 kabupaten kota yang ikut bertanding di Medan Nah dengan adanya kepengurusannya sekarang Manajemen yang baik Kita berharap di kejurda berikutnya kita bisa naik dari peringkat 4 ke peringkat atasnya lagi lah Untuk sistem pelatihan kepada atlet-atlet berputasi seperti apa? Sistem pelatihan nanti mungkin kawan-kawan bisa mengecek Dojo kita itu Air Karate Club Air Karate Club itu di Russell Fitness Jadi tempatnya indoor Kemudian ada fasilitas fitnessnya juga Jadi anak-anak itu ketika mau latihan itu tidak lagi bergantung pada alam Kalau dulu kan misalnya kalau kita outdoor ya Kalau mau hujan itu kan kita nggak jadi latihan Nah kalau ini hujan kita tetap latihan Sebelum latihan kita treadmill kita angkat beban dulu Semua fisiknya di oke kan baru kita latihan teknik Harapannya yang paling utama kita Fasilitas dari pemerintah ya Karena untuk level kejurda sebenarnya Tempat kita masih sangat kurang Nah kita berharap kalau nanti ke depan ada gedung olahraga baru Atau fasilitas olahraga yang memadai dari pemerintah Kita bisa melaksanakan event yang lebih besar daripada yang sekarang ini Begitupun yang sekarang juga sudah cukup Dari kota pemotong siantar Sumatra Utara Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah Scan QR kode Masukkan nominal Dan selesaikan pembayaran Chris Cara bayar pajak mudah dan praktis Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar Panggilan kedua kepada Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton